Intro Asisten 2 Set Dace Dr. Toko Allah bersama rombongan SKPA terkait melakukan kunjungan kerja ke sejumlah lokasi pembangunan proyek yang masuk dalam program strategis nasional. Sejumlah proyek tersebut diantaranya adalah peninjauan Koperasi Tambak Sari yang terletak di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur. Asisten 2 Set Dace Dr. Toko Allah mengatakan bahwa ini adalah sebuah terobosan yang bisa menjadi contoh untuk meningkatkan perekonomian, khususnya masyarakat desa Madat dan ke depan hal tersebut harus menjadi contoh untuk seluruh Aceh. Lokasi yang kedua yang dikunjungi adalah pembangunan jaringan irigasi jambo air kanan dengan nilai kontrak 225 miliar, progres fisik saat ini 37 persen dan keuangan 38,93 persen. Pekerjaan saat ini adalah saluran induk dengan panjang 6 km dan permasalahan yang menghambat pekerjaan ini adalah belum diselesaikannya pembebasan sejumlah lahan. Kemudian peninjauan yang ketiga adalah lokasi panen raya di desa Tepin Bayu dengan luas tanaman padi 450 hektare. Kepertan Tanoh Jambu Air di Keperti Haji Utara untuk melakukan pinjauan calon panen tanaman padi musim merendengkan ini. Sawa luas total hamparan sawah di kawasan ini adalah seluas 450 hektare termasuk meliputi dua desa yaitu desa Tepin Gajah dan merupakan kawasan seluruhnya, merupakan kawasan daerah irigasi jambo air. Gini bibit yang dipakai sementara ini adalah impari yang juga sebagainya adalah cahirang yang berupa bantuan benih bersubsidi. Rata-rata umur pekerjaan setara sekalas adalah lebih kurang dua setengah bulan yang kita pikirakan dapat dipanen mulai tanggal 20 sampai dengan 25 Februari 2018. Pekerjaan produksi adalah 8,5 ton per hektare karena itu kawasan ini termasuk kawasan blok penghasil padi tinggi. Pembangunan Waduk Keruto menjadi lokasi yang keempat yang dikunjungi oleh Dr. Takwolla dengan nilai kontrak 1,7 triliun yang bersumber dari dana APBN. Pekerjaan saat ini adalah galian tubuh bangunan terowongan dan saluran pelimpah serta jalan inspeksi. Faktor yang menghambat pekerjaan adalah belum terselesaikannya pembebasan sejumlah lahan. Lokasi yang kelima dilanjutkan dengan peninjauan Monumen Samudera Pasai yang dibangun di atas tanah seluas 7,5 hektare dengan total anggaran Rp 50 miliar yang bersumber dari dana APBN. Asisten 2 Sedda Aca Dr. Takwolla selanjutnya melakukan penjauhan yang ke-6 yaitu lokasi PPI Pusung yang nantinya akan diusulkan menjadi pelabuhan perikanan pantai di Lok Semawe. Jumlah armada kapal nelayan yang menetap di lokasi PPI Pusung hingga saat ini berjumlah 200 unit, rata-rata kapal berukuran 30 sampai dengan 60 GT dengan jumlah produksi 20 ton per hari. Lebih lanjut Dr. Takwolla mengingatkan kepada dinas terkait untuk segera menyelesaikan dokumen peralihan status aset sekaligus juga mengalokasikan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan dan operasional sehingga hasilnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Sejumlah paket yang ditinjau ini merupakan proyek strategis nasional dan juga terdapat beberapa paket yang termasuk dalam program Aceh Hebat di bawah pemerintahan Irwan Dinova. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!